Selamat sore pemirsa TVRI Ambon dimanapun ada berada, berjumpa lagi bersama saya Mustiko Budi dalam acara Bimbingan Rohani Agama Hindu. Sudah hadir di studio TVRI pada sore hari ini yaitu narasumber Bapak Sudarma Yamko yang merupakan Ketua dari Puskor Indonesia dan Pengurus Peradah Provinsi Maluku. Mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang tema kita hari ini adalah Indahnya Keberagaman Budaya. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Sudarma Yamko sebelumnya saya ucapkan salam panganjil umat Om Swastiastu. Pak, Bapak kan sebagai Ketua dari Organisasi Pemuda yaitu Puskor Indonesia dan salah satu pengurus dari Peradah Provinsi Maluku. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau memberikan perkenalan kepada pemirsa. Ya, terima kasih Saudara Mustiko Budi dari pertanyaan Anda bahwa memang betul saya sebagai Ketua Puskor Indonesia. Puskor itu sendiri artinya Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Kebetulan saya dipercayakan oleh rekan-rekan yang ada di wilayah Maluku sebagai Ketua. Kemudian saya juga sebagai pengurus sekretaris, dalam hari ini sekretaris pemuda Hindu Indonesia atau perempunan pemuda Hindu Indonesia wilayah Maluku. Saya jabatannya sebagai sekretaris, mungkin berbicara mengenai organisasi. Saya sudah banyak juga berkecimpung di organisasi-organisasi kehenduan dan organisasi masyarakat lainnya. Mungkin demikian Saudara. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit memberitahu tentang profil dari organisasi ini mungkin dari segi apa ya, mungkin jaringan ataupun cabang di mana-mana atau pusatnya di mana. Ya, untuk mengenai organisasi Puskor itu sendiri, yaitu Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Kita kebetulan untuk di wilayah Maluku, ini baru terbentuk sekitar tahun 2014. Itu pusatnya ada di Bali, pengurus pusat ada di Bali. Kebetulan kita bersama saudara-saudara yang ada di Maluku, kebetulan tujuan dari kita membentuk organisasi ini, Yaitu untuk membantu atau mengkoordinasi saudara-saudara kita, umat Hindu yang ada di Maluku. Terutama saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Contohnya mungkin saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini, Yang ada di sana, umat Hindu kita yang dari suku Kei. Kemudian saudara-saudara kita juga yang dari Seram. Di sana juga ada dari suku Naulu, kemudian ada saudara-saudara kita dari suku Waulu. Kemudian ada juga dari Kabupaten Buru, kalau tidak saya tidak salah itu. Di sana juga ada di letaknya di Danau Rana, dan juga tersebar di beberapa tempat. Di sana ada saudara-saudara kita, umat Hindu. Tugas kita Puskor dalam hal ini, kita mengkoordinir, kemudian membangun jaringan, koordinasi, Sehingga ini kita himpun informasi-informasi, entah keluhan apa yang dimiliki, Atau yang dirasakan oleh umat Hindu yang ada di pedalaman-pedalaman itu. Sehingga kita bisa membangun komunikasi ke pusat, dalam hal ini ketua pusat kita, yang ada di Bali. Sehingga kita cari solusi. Kita cari solusi dalam hal ini, mungkin permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Baik mungkin dari segi pendidikan, bisa. Kemudian dari segi sosial, kemudian dari segi agama. Kita rangkul semua, sehingga kita cari solusi permasalahannya, kemudian kita bantu. Dan kita juga sudah bergerak, bergerak membantu. Bersama dalam hal ini kita berkoordinasi dengan kementerian agama, dalam hal ini pemimpinasi Hindu. Kita memberikan bantuan, puskor dalam hal ini, kemudian berkoordinasi dengan pemimpinasi Hindu. Kita turun ke lapangan. Ada juga rekan-rekan kita dari Prada, pemuda Hindu, Maluku. Kita datang, pada waktu itu juga kita datang ke wilayah suku Waulu. Kalau tidak salah, suku Naulu juga kita datang. Dan kita menyerap aspirasi mereka. Ternyata mereka banyak membutuhkan buku-buku, kemudian tenaga guru, dari hal-hal pendidikan yang mereka alami, masalah-masalah pendidikan. Nah kita bantu itu. Kemudian di sana juga kita sampaikan kepada pemimpinasi Hindu. Kita bangun koordinasi sehingga ini berkelanjutan. Tidak sampai di situ saja. Sehingga ini tidak putus. Artinya bahwa kadang-kadang kan sekali terjun itu, kita sekali turun di lapangan, kita tidak, apa namanya, kalau lupa, apalagi daerahnya kita tahu sendiri, daerah Maluku, artinya Kepulauan, dengan kondisinya juga, medannya luar biasa. Sehingga ini berkesinambungan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan pemimpinasi Hindu. Dan ini juga direspon baik oleh pemimpinasi Hindu. Sehingga agenda-agenda untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, terus kita lakukan dan kita laksanakan di sana. Kemudian sebagai pengurus, salah satu pengurus pemuda Hindu di wilayah Maluku, dalam hal ini saya sebagai sekretaris. Saya juga lebur di dalamnya. Saya juga terjun ke lapangan bersama ketua saya, ketua pemuda Hindu. Kita bersama-sama terjun ke lapangan. Pada saat itu, kita bangun koordinasi dengan seluruh organisasi. Bukan saja Puskort, bukan saja pemuda Hindu, tetapi di dalam hal ini juga ada PHDI, kemudian ada WHDI Provinsi Maluku, ada juga Penandita Sangraha, kemudian ada LPDG, kemudian itu semua kita bangun. Kita sinergi, ada KMHDI juga, kita sinergi dengan organisasi-organisasi yang ada, sehingga kita bangun komunikasi yang baik, sehingga apabila sudah terjalin komunikasi dan apa namanya, dibangun koordinasi yang baik dari organisasi keagamaan yang ada di Maluku, kita bisa secara maksimal. Artinya kita bisa secara maksimal membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah. Mungkin demikian. Terima kasih, menarik sekali. Mungkin dari topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang indahnya keberagaman budaya, Pak. Bila dihubungkan dengan Bapak sebagai Ketua Organisasi Pemuda Hindu, tadi kan Bapak sudah menjelaskan, sudah pernah beberapa kali ke daerah. Mungkin dari beberapa daerah yang sudah dikunjungi, mungkin Bapak sudah memberikan, istilahnya sudah mendapat serapan ataupun menyerap kendala-kendala yang dihadapi umat kita di daerah. Mungkin Bapak, sejauh ini aktivitas apa atau bantuan apa yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kita? Iya. Terima kasih, Saudara Mustiko. Seperti kita ketahui sendiri bahwa kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang ada di umat Hindu yang berada di wilayah Maluku, mereka sangat terorganisir. Pertama itu karena letak dan kondisi mereka itu berada di kepulauan. Kemudian jarak jangkauan itu, transportasi masuk ke wilayah-wilayah. Tempat tinggal mereka itu cukup sulit. Dan saya alami itu sendiri. Dalam hal ini, salah satu contohnya, kita pergi ke desa Waulo. Detaknya ada di daerah Masohi ya. Itu masih masuk di Masohi. Maluku Tengah. Iya, Maluku Tengah. Itu masuk Maluku Tengah. Di sana saya bersama dengan rekan-rekan juga dan organisasi. Bersama Pak Pembimah Sindu juga, kita terjun. Ternyata di sana luar biasa. Luar biasanya karena kondisi medan yang cukup berat untuk kita masuk ke sana. Kemudian dengan tidak adanya tenaga listrik di sana. Kemudian kita lihat kondisi masyarakatnya memang masih apa namanya, dibilang si tradisional. Mereka kaya sekali dengan tradisi dan budaya di situ. Kita menyerap aspirasi mereka bahwa ternyata setelah kita adakan pertemuan dengan toko-toko adat dan toko-toko agama di sana. Karena ternyata hal-hal banyak sebenarnya masalah mereka yang paling pada intinya maksudnya yang mereka alami pada saat kita ke sana itu permasalahannya dari segi pendidikan. Kita lihat segi pendidikan itu mereka sebenarnya mengharapkan tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang mungkin bisa ada di tengah-tengah mereka. Itu yang mereka sampaikan ke kita pada waktu itu. Kemudian hal ini juga sudah direspon sama pembimah sindu. Dan saya lihat pembimah sindu dalam hal ini sebagai kapasitasnya sebagai pemerintah beliau juga kaya siap dan bergerak bergerak untuk mencari solusi itu. Kemudian kita memberikan bantuan-bantuan pada saat itu juga. Ada bantuan juga dari rekan-rekan kita dari organisasi agama Hindu lainnya. Pada saat itu kita juga memberikan bantuan buku buku-buku agama Hindu. Kemudian memberikan kain sembahyang. Pada saat itu Puskor juga memberikan kain sembahyang kepada mereka. Tentunya kain sembahyang ini tidak apa namanya tidak harus seperti saudara-saudara kita yang ada di Bali. Pakaian sembahyang ini ya pakaian sembahyang ini harus betul-betul kita sesuaikan dengan konsep kita di dalam Hindu yaitu desa Kalapatra. Desa Kalapatra artinya kita sesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat budaya masing-masing. Karena di dalam konsep Hindu tidak ada pemaksaan untuk pakaian sembahyang itu sendiri. Sehingga kain sembahyang sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Kita berikan itu. Sehingga tidak ada kecenderungan menggeser budaya mereka dan memasukkan budaya Bali. Tidak ada seperti itu. Kita berikan apa namanya bantuan-bantuan itu berupa ya ada kain-kain ikat kepala merah itu kalau tidak salah juga kita berikan itu. Kalau tidak salah waktu itu kita berikan ikat kepala merah sesuai dengan budaya mereka juga disana tradisi mereka. Sehingga harapan kita bahwa apa namanya bantuan-bantuan yang kita berikan ini ya tidak banyak namun apa namanya bisa menyentuh bisa menyentuh ke mereka sehingga ini sebenarnya yang kita ingin sampaikan bahwa perhatian kita sebenarnya mereka inginkan. Dari hasil diskusi kita dengan kelompok apa namanya toko adat disana sebenarnya mereka menginginkan perhatian sebenarnya perhatian kita sehingga kita tidak apa namanya saudara-saudara kita atau organisasi yang ada di provinsi sering-sering turun ke daerah sehingga perhatian itu sangat mereka butuhkan itu pada intinya sehingga pada saat kita membantu mereka kita sampaikan bahwa ini akan terus berkesinambungan tidak putus sampai disini saja dan kita sampaikan kalau memang saudara-saudara kita yang apa namanya memiliki permasalahan permasalahan-permasalahan di daerah segera menyampaikan ke kita organisasi baik ke pemerintah dan pemerintah sehingga ada tindak lanjut seperti itu kemudian permasalahan-permasalahan berikut mungkin dari segi apa namanya kalau kita berbicara agama kita harus juga berbicara mengenai kehidupan mereka tentunya bagaimana umat kita mau mencari makan mencari makan dengan kondisi keadaan yang sangat apa namanya sangat jauh kemudian pelosok seperti itu artinya kita juga menanyakan maksudnya tentang bagaimana kehidupan mereka seperti itu kita tidak tahu saja berbicara agama disitu karena kita tidak kenyang secara rohani seperti itu kita harus berbicara bagaimana mereka apa namanya ekonomi mereka harus bergerak seperti itu sehingga kita berbicara memberikan solusi kira-kira bagaimana menggerakkan roda ekonomi mereka disitu usaha-usaha atau hasil-hasil bumi disitu mungkin kita bisa berbicara dengan umat-umat kita atau organisasi kita supaya bisa membantu menggerakkan roda perekonomian mereka mungkin dari produk-produk makanan hasil olahan makanan mereka mungkin pisang seperti itu mungkin melimpa sebagai contohnya mungkin melimpa pisangnya banyak kemudian ubi banyak tapi kalau tidak ada pemasaran percuma juga kasihan juga seperti itu sehingga sampai si detail itu kita tanyakan kira-kira seperti apa sehingga kita carikan solusi bersama-sama mungkin ada saudara-saudara kita yang punya usaha disini kemudian itu bisa dikirimkan disini seperti itu kemudian kita juga sampaikan dari segi pendidikan juga pada saat itu pemimpin mas Hindu dalam hal ini juga menyampaikan bagi anak-anak mereka yang berminat untuk melakukan studi atau pendidikan di apa namanya sekolah Hindu sekolah agama Hindu baik yang ada di apa namanya di daerah Bali ataupun di daerah kita tahu sendiri bahwa sekolah tinggi agama Hindu tersebar di seluruh Indonesia ada terakhir di daerah apa Nusa Tenggara Barat itu Stahgede Puja itu nah pembimas menyampaikan kepada mereka bahwa siapa yang tertarik atau adakah anak-anak umat Hindu kita yang tertarik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang sudah selesai selulus SMA untuk sekolah lanjut dan akan mungkin diusahakan untuk beasiswa dan itu direspon baik bagi saudara-saudara kita yang ada di suku Waulu maupun suku Naulu sehingga itu direspon baik dengan terwujudnya apa namanya salah satu warga atau suku umat kita yang ada di Waulu yang pergi untuk bersekolah atau mengambil jurusan agama Hindu itu sendiri ini kan tentunya harapan baik bagi kita karena ini juga membangun pendidikan perkembangan pendidikan anak-anak kita yang ada saudara-saudara kita yang ada di Waulu ini artinya membangun generasi penerus ke depannya nanti akan bisa membimbing saudara-saudarnya sendiri harapan kita seperti itu sehingga dengan bantuan dari kementerian agama dalam hal ini pemimpinan Hindu dan juga organisasi-organisasi kita membantu untuk membangun komunikasi dengan mereka sehingga orang tuanya percaya mempercayakan anaknya sehingga berkuliah dalam hal ini kalau tidak salah itu di daerah Lombok di Nusa Tenggara Barat disana ada salah satu perguruan tiga agama Hindu dan dia bersekolah disana dan kemudian dia mendapatkan beasiswa sampai saat ini proses kuliahnya masih berjalan demikian terima kasih Mbak Mungkin sedikit saya beritahukan kepada pemirsa bahwa kita tadi ngobrol-ngobrol di belakang bahwa Pak Sudarma Yamco ini adalah salah satu putra asli dari Maluku betul Pak ya beliau juga salah satu sudah kenyang pengalaman sudah tinggal lama di Jakarta dan juga di Manado mungkin dari pengalaman Bapak ini apa yang dimaksud dengan keberagaman ini Pak dengan konsep Hindu ya terima kasih Saudara Mostiko betul sekali seperti yang tadi mungkin Saudara katakan bahwa saya salah satu putra asli dari sini ya betul bahwa seperti yang diketuhi bahwa saya memang putra asli Maluku asal saya dari Kabupaten Maluku Tenggara kelahiran saya saya asal dari Kei kemudian saya berasal dari suku Kei desa saya dari Tanimbar Kei disana memang kalau kita berbicara mengenai umat Hindu berarti kita tahu sendiri bahwa banyak juga saudara-saudara kita yang ketahui bahwa umat Hindu itu sendiri notabene mayoritasnya ada di desa Tanimbar Kei dalam hal ini Kabupaten Maluku Tenggara disitu saudara-saudara kita jumlah kita sekitar 100-200 KK 100-200 KK disitu kita apa namanya memang disitu asli kita kita asli disitu penduduk asli umat Hindu sehingga penduduk asli umat Hindu sehingga apa namanya yang ingin saya sampaikan bahwa Hindu itu tidak saja di Bali seperti itu dan ini mungkin harus diketahui bagi saudara-saudara kita yang ada di Bali seperti itu dan hal ini menarik ya menarik karena kita ketahui bahwa saya dalam hal ini saya juga salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta dan ini menjadi menarik pada saat saya mengambil studi tentang agama Hindu ini menjadi menarik karena menjadi bahan perhatian bagi tenaga pendidik saya seperti itu karena merupakan orang asli atau penduduk asli Maluku yang beragama Hindu dan itu mungkin hal baru bagi mereka hal baru bagi mereka sehingga kita pun ditanya-tanya seperti itu kita ketahui sendiri bahwa perkembangan agama Hindu dari zaman kerajaan Majapahit itu tersebar di Nusantara seperti itu jadi sebenarnya tidak bukan hal baru lagi untuk kaget sebenarnya seperti itu tapi namanya apa namanya saudara-saudara kita juga mungkin belum ke daerah-daerah pelosok atau daerah pedalaman makanya saya maklumi bahwa mereka juga belum mengerti atau belum tahu informasi seperti itu kemudian kita berbicara mengenai yang tadi dikatakan bahwa tentang keberagaman keberagaman kalau kita berbicara mengenai keberagaman kita tahu berbicara keberagaman itu berarti artinya tentang perbedaan perbedaan keberagaman itu sendiri artinya perbedaan yang mana perbedaan itu sebenarnya kita tidak tidak bisa harus menjadikan itu sebagai suatu permasalahan seperti itu kan sekarang sekarang banyak kita lihat perbedaan-perbedaan yang apa namanya harus perbedaan-perbedaan yang membuat seseorang itu harus menjadi saling menyakiti dan sebagainya itu seharusnya tidak perlu seperti itu perbedaan itu indah seperti halnya kita melihat pelangi kan seperti itu itu warnanya berbeda-beda kemudian itu membuat sesuatu hal yang enak dipandang mata seperti itu sehingga keragaman itu perlu dijaga keragaman itu perlu di apa namanya perlu dilestarikan kemudian perlu di apa namanya perlu dipukuk seperti itu ibaratnya sehingga apa namanya harmonisasi atau hubungan harmonis antara baik interen kita umat Hindu maupun eksteren dalam hal ini umat Hindu kita dengan apa namanya umat alam lain seperti itu mungkin demikian baik terima kasih itu tadi tentang konsep keberagaman mungkin jika dihubungkan dengan konsep di dalam agama Hindu mungkin yang cocok adalah konsep yang bagaimana itu ya betul terima kasih mungkin Pak Mustiko kalau kita kaitkan dengan apa namanya konsep-konsep kita keberagaman dengan konsep-konsep di dalam agama Hindu tentunya sangat banyak kalau mau dibilang konsep kita keberagaman itu juga tertuang di dalam konsep tatuamasi ada tatuamasi yang mana artinya bahwa saya adalah kamu kamu adalah saya seperti itu sehingga disitu ada nilai timbal balik kalau saya berkata bahwa saya adalah kamu maka apa yang saya perbuat apa yang saya lakukan kepada Anda harus saya pikirkan dengan baik karena saya adalah kamu kan begitu seperti itu sehingga apa yang saya lakukan kepada Anda itu saya berpandangan bahwa Anda adalah saudara saya seperti itu sehingga hubungan kita atau hubungan hubungan apa namanya timbal balik itu menjadi harmonis tidak ada apa namanya pemikiran-pemikiran yang menyakiti seperti itu karena dalam konsep hindu tentang tatuamasi kemudian ada juga konsep tentang yang dikatakan wasudewa kutumbahkam atau kita semua bersaudara itu sudah jelas di rute sebenarnya bahwa apa namanya keberagaman itu keberagaman itu memang sudah ada di dalam konsep hindu sehingga apa namanya perlu kita jaga kita beranggapan bahwa di dalam hindu bahwa kita itu semua bersaudara kan seperti itu kemudian hal ini juga tertunggu di dalam konsep terita karana yang mana apa namanya disitu berbicara tentang hubungan terita karana yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam seperti itu disini konsep hubungan manusia dengan apa namanya dengan Tuhan ini kita harus membangun hubungan yang harmonis dalam arti bahwa kita sebagai pemeluk atau umat Hindu, kita harus mensyukuri, mensyukuri bahwa pada saat ini kita sudah diberikan kesehatan kemudian diberikan nafas, bekerja sehari-hari beraktifitas seperti itu, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja kita sehari-hari berjalan dengan lancar kemudian hubungan manusia dengan manusia disini hubungannya harmonis antara manusia dengan manusia, itu artinya kita berbicara manusia dengan manusia berarti kan tidak saja pada tataran agama saja kita berbicara manusia dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya berarti kita berbicara sudah lingkupnya lebih luas, antara manusia agama satu dengan manusia dengan saudara kita dari agama yang lain seperti itu bunyinya kan sehingga keberagaman itu atau perbedaan itu kan kita harus jaga bukan menjadi suatu pembatas dinding pembatas tidak seperti itu sehingga di dalam konsep ini kita diajak untuk sama-sama untuk membangun hubungan yang harmonis disitu sebenarnya hubungan yang harmonis antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain antara budaya satu dengan budaya yang lain seperti itu kemudian hubungan manusia dengan alam semesta nah ini yang memang harus betul-betul kita jaga kalau berbicara mengenai konsep alam disitu berarti apa namanya ada tanggung jawab manusia disitu untuk menjaga alam semesta begitu kemudian apa namanya apabila manusia itu serakah alam Tuhan sudah menyediakan sumber daya alam yang sedemikian sedemikian apa namanya banyak ini apabila tidak dijaga dengan baik maka akan apa namanya akan terjadi